Karena bahasa yang saya pelajari di kursus bahasa Jerman Dengan up dan sehari-hari berbicara bahasa Jerman Terkadang kita ngerasa minder Ngerasa minder dengan orang Jerman yang memang mereka Nah terus gini nih mas Dalam jangka waktu 6-7 tahun Dimana mas itu lulus Masalah apa aja sih mas Yang mas hadapi di beberapa tahun ini Boleh dong sharing ke teman-teman Biar teman-teman tuh terbuka gitu pikirannya Jadi kayak kuliah disini tuh Seperti apa gitu masalahnya Ya ini juga mungkin untuk pendengar Youtubenya Bagas ya Untuk yang mau niat pengen kuliah di Jerman Juga pertama harus mental Mentalnya harus kuat dulu gitu Di samping niat mentalnya juga harus kuat gitu Nanti mental tuh dalam arti disini Apapun masalahnya Atau apapun kendalanya Tantangannya pada saat kamu kuliah nanti Nah itu harus kamu hadapin gitu Jadi jangan mudah patah semangat Kalau misalkan dapat satu masalah Jangan lemak Jangan ini gitu Jangan langsung ciut gitu Nah termasuk yang saya alami juga Ya tapi manusiawi pernah lah gitu Maksudnya merasa Kok gini banget ya studi di Jerman tuh gitu Di samping memang mahal Bukan mahal Maksudnya biaya hidup juga kan Harus terjamin gitu Bayar mitte Berumikir bayar Konsuransi gitu kan Ditambah juga dengan tugas-tugas kuliah Yang memang tidak mudah Dalam artian matematika dalam bahasa Jerman gitu Di samping kita ekstra harus mengartikan Dulu juga kan harus ngitung juga gitu Itu misalkan gitu Saya juga termasuk Jurusan sosial yang saya ambil juga gitu Di samping Apa namanya Nah ini masalah utamanya juga kendala bahasa Saya jujur gitu Meskipun apa Jurusan sosial memang mesyaratkan di awal Bahasanya harus cukup bagus ya gitu Bahasa Jermannya Tapi tidak menurut kemungkinan Pada saat kamu nanti kuliah Yang saya alami waktu itu Kendala pertama memang bahasa Karena bahasa yang saya pelajari di kursus Bahasa Jerman Dengan up dan sehari-hari berbicara bahasa Jerman Dengan bahasa yang saya temui di kampus Itu jelas berbeda Bahasa Wissenschaftlich Atau bahasa ilmiah itu Menurut kita Itu agak sedikit berbeda gitu Agak berbeda dengan bahasa sehari-hari Kalau kita ngobrol dengan orang Jerman biasa gitu Nah itu yang saya alami Masalah pertama di kampus itu Kendala bahasa awal-awal kuliah lah gitu Tapi kesini-kesini bisa-bisa mengikuti gitu Jadi saat dosen atau profesor ngomong saat for lesson Mata kuliah umum di depan Bahkan kita kalau nggak lihat presentasinya Kita kebingungan dia ngomong apa sih Bahkan ada yang pakai dialek Atau terlalu cepat gitu Jadi susah nangkap gitu Itu pertama gitu Nah terus Jadi tidak 100% konteks atau materi yang dosen sampaikan Itu bisa diterima dengan baik Atau 100% juga sama kita gitu Jadi masih sekian persen masih kurang gitu Kita kurang paham gitu Apa sih maksud dia gitu Karena mindset-nya juga kan berbeda gitu Biasanya orang Jerman dengan kita Orang Asia gitu Yang menurut mereka gini Menurut kita gimana gitu Jadi nggak sesuai lah gitu Nah terus kesulitan lain juga pasif Juga saat-saat kuliah Apa awal-awal semester juga pasif Di saat diskusi Terutama pada saat seminar gitu kan Kalau dalam seminar itu kan banyak diskusi gitu Terkadang kita ngerasa minder gitu Ngerasa minder dengan orang Jerman Yang memang mereka Apa Cap-cap-cos lah gitu Isilanya bahasa Jerman Saat mereka menyampaikan pendapat, ide Seperti yang Bagas tau lah Kalau orang sini kan Kalau udah ngasih ide tuh Mereka tuh Senang gitu ngobrol gitu Terus Masalah juga di mata kuliah Di mata kuliah ada beberapa Itu yang saya tadi sampaikan Di jurusannya benfah yang saya ambil Karena saya kurang merasa cocok Karena menurut saya itu agak susah gitu Jadi saya harus ganti jurusan Nah itu juga masalah yang saya hadapin Termasuk juga di jurusan utama Ilmu komunikasi Karena saya orangnya bukan Ke orang logik lah ya Jadi matematika saya agak kurang Jadi untuk Nah ada satu modul statistik Waktu itu Tidak lulus gitu Tidak lulus ujian pertama Saya harus ngulang ujian kedua Cuman alhamdulillahnya Di kesempatan kedua lulus gitu Terus Terakhir juga masalah Finansial juga gitu Karena saya kan dari awal ke Jerman 2011 gitu ya Sampai sekarang 2021 Alhamdulillah Orang tua Tidak mendapatkan Dukungan Sorkongan finansial Dari orang tua gitu Bahkan juga Ngerim ke sana gitu kan Nah dari sana kan Saya harus survive gitu Gimana caranya bisa hidup Jadi bisa dikatakan Prioritas untuk Bisa hidup Dan kuliah Kerja dan kuliah itu sama gitu Sebetulnya ini Untuk yang calon mahasiswa Atau mahasiswa nanti Yang pengen kuliah di Jerman Sebaiknya prioritas Yang pertama adalah studi Yang kedua adalah Misalkan ambil part time Atau kerja sampingan Nah cuman kalau Kasus saya beda Jadi part time dulu nih Biar dapet duit Biar bisa hidup gitu kan Kalau misalkan Terpikir bisa hidup Baru bisa kuliah gitu Jadi bisa Dua-dua variable ini Jadi prioritas saya gitu Nah itu juga Kesulitan saya saat kuliah Kenapa agak lebih lama Karena saya juga Mengambil part time juga Pada saat Barengan dengan kuliah gitu Itu sih Bagas Oke oke Menarik banget Dari ceritanya mas Terus mungkin gini nih mas Dari beberapa masalah yang Mas pernah alami Di masa kemudian ini Apa sih mas Yang gimana mas tuh Merasa ini tuh Titik terendah mas gitu Di masa ini gitu Sebenarnya saya gak bisa Katakan disini sih Cuman saya pernah ada Satu problem Waktu itu Yang membuat saya Bener-bener down Ini masalah yang memang Enggak Saya gak cerita Ke banyak orang Dan Apa Menutup juga gitu Cuman Itu oke lah Itu kita sampingkan Cuman yang tadi Tadi yang Saya bilang Mungkin Antara kerja Dengan kuliah Kali ya Gitu Sempat down Ditambah juga Dengan jurusan Yang merasa kurang cocok Gitu Jadi kayak Ini kok susah banget Kuliah di Jerman gitu Ditambah Apa Relasi dengan Teman-teman Kampus juga kan Memang saya gak terlalu banyak Waktu itu Di tengah-tengah kuliah Gitu Ya down-nya itu sih Down-nya Ngerasa Apa Salah jurusan Terus saya harus ganti Dan saya harus Mulang dari awal Sementara Lihat Teman yang satu Angkatan dengan saya Udah lulus duluan Wah itu ditambah Apa namanya Tuh Aduh Ini gue harus bisa nih Gitu Cuman sempat down-nya Disana sih Gitu Oke Tapi emang berat juga sih Mas Bisa dibilang Dengan kita Yang latar belakang Mungkin Tidak disupport Dalam hal finansial Secara langsung Oleh orang tua Jadi ya Kita pun disamping Harus memikirkan Studi Kita pun ya Harus Kerja keras juga ya Untuk hidup Dalam tanah kutip Tapi ya Itu mungkin Ada hikmahnya Ada hikmahnya Belum tentu Saya juga Waktu itu Lulus cepat Pada umumnya Bisa Ngundang istri Mungkin ini rencana Allah Saya lulus selamat Akhirnya saya bisa Ngundang istri ke Jerman Bisa jadi waktu itu Saya lulus cepat Saya pulang ke Indonesia Udah ngetikah ke Jerman lagi Gitu kan Gak ada yang tau Gitu kan Cuman rencana Allah ini Yang memang yang terbaik Yang Allah kasih untuk kita Nah Ikhtiarnya Sama kita Jalani aja Dengan sabar Dengan ikhtiar Dengan tawakal Gitu aja sih Oke 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 Menarik Nah Terus kalau Mas bisa katakan Faktor apa aja nih mas Yang bikin mas tuh Bisa lulus Dari jurusan mas Di FU Berlin Kalau faktor Bisa lulus kuliah Ya Ini juga termasuk Ya jujur Jujur-jujuran gitu ya Bagas Saya waktu di tengah itu ya Pada saat titik down itu Hampir Aduh kayaknya Saya gak lanjutin studi deh Lebih baik saya Banting setir Ke Ausbildung Saya sempat kepikiran gitu Karena orientasi Ausbildung Mungkin beda tema ya Itu misalnya Kayak kerja fokasi gitu Cuma waktu itu Aduh sayang nih Udah tengah-tengah gitu Udah tengah-tengah kuliah Banyak waktu Tenaga pikiran Yang dikorbankan gitu Finansial jelas juga gitu kan Maksudnya Harus Apa Enggak selesai gitu Ada beban juga Tanggung jawab Yang harus saya selesaikan Nah tapi pada setelah mikir Oh ada tanggung jawab Yang harus saya selesaikan Minimal saya lulus disini Gitu Karena saya udah ngambil resiko nih Untuk studi di Jerman Masa setengah-setengah gitu Nah Alhamdulillah sampai lulus Kemarin juga itu kan Berkat Nah ini termasuk faktornya itu Berkat doa Restu Dari orang tua Support keluarga Itu yang paling utama jelas lah Di samping ikhtiar kita sendiri Cuman kan di balakang itu semua Ada tangan-tangan spesial Ada doa Ada air mata Entah hajud Ada dukungan Sokongan Apa Teman-teman Keluarga Semuanya lah Yang mendoakan kita Itu yang pertama sih Yang saya selalu percaya Bahwa Satu kesuksesan itu Bukan Atas kerja keras Seorang diri Tapi dari tangan-tangan Yang berjasa Di belakang kita Termasuk yang pertama Orang tua Terus Ya support Teman-teman lah Disini di lingkungan Komunitas Saya juga kan aktif Di beberapa komunitas Di Berlin Terus juga Sopongan dari Tempat kerja juga Dimana saya ambil part-time Itu juga mendukung juga Untuk saya Bisa survive di Jerman Terus Faktor Belajar sih tentunya Ya ekstra belajar lah Maksudnya tuh Ada modul Atau mata kuliah Yang gak lulus Tapi gak patah semangat Untuk mengejar Ketertinggalan Atau misalkan Apa namanya tuh Ada beberapa Mata kuliah Yang memang sulit Cuman Saya harus ekstra belajar Dengan Lebih giat Itu juga faktornya Ditambah Juga ini Yang saya Bener-bener Apa namanya tuh Luar biasa Bersyukur lah Dosen Profesor Yang Kan Satu mata kuliah itu Biasanya banyak Profesor kan Kalau di Jerman Mungkin di Indonesia Juga sama sih Nah Dan setiap mata kuliah Yang saya ambil Alhamdulillah Selalu Dapat dosen Profesor yang baik Yang ramah Dan mereka Menerti Kalau kita Auslander Kita orang asing Untuk studi di Jerman Pun gak mudah Dan mereka Mau membantu Nah termasuk Masalah skripsi Di semester akhir Kemarin Dosen Pembimbing Yang Saya itu Dosen Pembimbing skripsi Saya itu Bener-bener Baik membantu Bahkan meluluskan Saya Dengan cepat Gitu Karena waktu itu Kemarin Saya perlu Beshainigung Atau surat keterangan lulus Sebelum Masa izin tinggal Saya habis Di Jerman Dan itu Barengan Keluarnya Mepet Pas Kesempatan Ijin tinggal Saya terakhir Di Jerman Akhirnya keluar Karena saya minta Cepat lulus Kemudian ditilai Juga dengan baik Ya itu sih Faktornya Masya Allah Keren banget sih Ya Nah Terus Gini nih mas Mungkin Ada gak sih mas Hal-hal yang Masa sali Kenapa Dulu mas Aku kuliah Aku gak kayak gini Kenapa Aku pas kuliah Gak melakuin itu Gitu Ya Banyak sih ya Untuk hal-hal yang Tapi sebagai manusia Kan kita gak boleh Masa salikan Probe ke masa lalu Yang penting kita Kerja keras Di saat ini Dan siap Menghadapi Masa depan Cuman kalau Misalkan Kalau ditanya Apa Jalan pada saat kuliah Yang tidak saya lakukan Nah Waktu itu Pada saat kuliah Saya pengen Ada istilahnya ISEC Mungkin Bagas pernah denger Kali ya Organisasi ISEC Itu jadi Organisasi yang Di Apa Prakarse Sama anak muda Terutama mahasiswa-mahasiswa Di universitas Di seluruh dunia Itu organisasi Bagus Nah saya pengen banget Ikut organisasi itu Cuman Karena Kendala waktu Antara kerja Dan Mengejar Ketertinggalan Kampus Saya gak bisa ikut Organisasi itu Padahal itu udah Saya cita-citakan Sebelum saya Jadi mahasiswa Saya harus ikut Organisasi ISEC Karena disana Banyak proyek-proyek Mahasiswa Yang bisa Diambil Misalkan Untuk proyek Luar negeri Misalkan tinggal Di suatu negara Terus kita Mengejakan proyek sosial Atau misalkan Kita jadi Voluntar Suatu Event Yang diadakan Oleh mahasiswa-mahasiswa Nah itu saya pengen banget Karena saya orangnya kan Seneng Gaul Dengan Berapa komunitas Itu sih Yang Kalau Di masalah kampus Terus Kalau Yang disesali Itu juga sih Salah ambil jurusan Ambil jurusan Nebenfah Itu loh Yang harus Saya ganti Akhirnya Saya harus Mengajar Ketertinggalan Nah terus Gini nih mas Kalau misal Ada Anak nih Yang mau kuliah Ke Jerman Tapi dia Gak tau gitu Informasinya Tetap Harus Gimana lulus Tentang Ya orang Bisa dibilang Masih Polos Dan pengen Kuliah di Jerman Dan Mas bakal Bilang apa Biar Anak itu Ngerti Kamu kalau Misal mau Lulus kuliah di Jerman Kamu harus Apa Oke Ya mungkin Ini pesan Pesan Untuk calon Mahasiswa Yang pengen Kuliah di Jerman Agar bisa Lulus Mau itu Tepat waktu Sedikit mundur Itu gak masalah Yang pertama Mungkin ini Sudah universal Banyak didengar Tiap orang Kita harus Memastikan Jurusan Yang kita Ambil Itu juga Pesan buat saya Waktu kemudian Harusnya kemarin Pastikan jurusan Yang kita pilih Itu Kayak kita ambil Itu sesuai dengan Bidang dan minat Sesuai dengan passion kita Akhirnya Biar kita tidak salah jurusan Akhirnya Kita tidak harus Mengejar ketertinggalan Atau sebagainya Kalau misalkan Kita udah Passionate Sama satu hal Itu kan biasanya Senang dijalaninya Nah Itu soal jurusan Terus Ya Kita harus tepat waktu Tepat waktu Mengajarkan tugas Misalkan Atau Apa materi Materi yang disampaikan Harus dipahami Dengan betul Tugas-tugas Sebagai syarat Lulus modul Itu juga harus Dikerjakan Tepat waktu Dan harus Di Submit Jangan sampai Kita mengulang Satu modul Karena kita tidak lulus Satu mata kuliah Misalkan gitu Atau misalkan Karena hubung Atau misalkan Latihan yang kita Tidak kerjakan Dalam satu mingguan Terus Banyakin juga Relasi Dengan kelompok Dengan teman-teman Kita di kampus Baik itu dengan orang Jerman Atau dengan mahasiswa asing lain Atau bahkan mungkin Kalau yang saya lihat Di Berlin ini kan banyak Jurusan teknik Di kampus Jerman itu Banyak orang Indonesia Ambil teknik Nah cari nih relasi Yang sesuai dengan jurusan kita Dengan orang-orang Teman-teman Yang sejurusan Atau bahkan Tidak sejurusan Tapi punya modul yang sama Kita bisa kerja kelompok Bisa tanya-tanya Bisa Konsultasi Atau lain sebagainya Terus Ini juga penting sih Kalau saya Apa namanya Perhatikan di Jerman itu Karena Gaji Sebagai Part time Orang mahasiswa Kan lumayan tuh Nah Banyak yang tergiur Dengan kerja sampingan Akhirnya mereka Melupakan prioritas utama Untuk kuliah Ya itu Mungkin itu juga harus Hati-hati sih Intinya pandai saja Mengatur Memanajewa Itu dengan baik Antara Urusan kampus Dengan Kalau misalkan kita Pengen menambah Apa Soft skill kita Atau pengalaman kita Di bidang industri Di Jerman itu juga bisa Cuman ya Memanajewa Waktu aja dengan baik Jangan sampai Ketukar prioritasnya Antara kerja part time Dan kampus Mungkin itu sih Hiburan Entertaining Di Jerman itu kan banyak tuh Beda dengan Indonesia Mungkin Apa Di Indonesia kan kita Dekat dengan keluarga Apa-apa Banyak mata yang melihat Tetanggakah Atau saudarakah Di Indonesia Cuman Ini kan kita sendiri Keluarga juga Gak ada Paling teman doang Teman pun Misalkan berjarak Gitu lah Tinggalnya Nah jangan sampai tergiur Untuk masuk ke Hal-hal yang Gak ada faedahnya Gitu Mungkin bagas paham lah Yang saya maksud Disini kan kayak Disco Itu banyak Disco Banyak tempat Penjualan alkohol Minuman apapun Gitu kan disini Nah kalau misalkan kita Imannya kurang Kemudian kita Ada Apa sih Kemampuan untuk Membatasi Diti Itu bisa tergiur Gitu Bisa jatuh Ke lubang yang salah Itu jangan sampai Karena kan Ada orang tua lah Di Indonesia Yang mengharapkan Anaknya itu lulus Anaknya itu baik-baik Anaknya itu tidak terjerumus Dengan hal-hal yang Tidak bermanfaat Itu sih Oke Bener banget Dan bisa dibilang Aku pun Bikin konten Tentang cerita Orang-orang yang lulus Kuliah di Jerman Ini pun ya Sebenernya Titik Awalnya sih ya Buat motivasi diriku Sendiri juga ya Mas yang mana Aku tuh Disini masih STK gitu Masih Menjejakai Langkah awal Dan Perjalannya masih Panjang banget Dan makanya Aku pun kayak Pengen melihat Dari berbagai perspektif Kayak Misal Mas ini dari FU Berlin nih Biar bisa lulus Itu perjalanannya Mas tuh gimana Terus ada yang dari T.U. Munchen Dia bisa lulus Itu gimana Ceritanya Jadi istilahnya Aku mendapatkan Gutes for build Dari orang-orang yang Alhamdulillahnya Bisa lulus Kuliah di Jerman Aku pengen Konten-konten Seperti ini tuh Didengar Buat teman-teman Yang mau kuliah Di Jerman Jadi Mereka Nggak hanya Tergiur Dengan janji-janji Manis Against Studi pendidikan Kayak Istilahnya mungkin Kuliah di Jerman Gratis Emang gratis Benar-benar 100% Enggak men Dan Emang kuliah di Jerman Bisa lulus Semudah itu Enggak gitu Dan kalian biar Terbuka gitu loh Matanya gitu Jadi itu tuh Kayak gini gitu Kalau mau kuliah di Jerman Ceritanya kayak gini Ya Itu Ya itu Dalam bentuk narasi Itu kan Apa namanya Mereka melakukan Sebagai Salah satu Bentuk Branding Werbung Atau iklan Baik itu Kita yang dapatkan Di website Atau langsung Dari agensi Nah cuman Intinya gitu tadi Dimanapun Nggak hanya di Jerman Kuliah itu Di Indonesia Juga sama Yang namanya kuliah Berarti kita belajar Gitu kan Nggak hanya Fokusnya Untuk Apa namanya Lulus Tapi juga Bagaimana proses Menjalani sampai lulus Itu Ada tahapannya Nah mungkin Untuk Mengakhiri Pembahasan Kali ini Ada closing statement Gitu Nggak mas Terimasi Kaling closing statement Tadi yang nggak jauh-jauh Dari pesan sih Yang saya sampaikan tadi Ada tambahannya Mungkin Kayak Ya itu tadi saya bilang Kuliah di Jerman Itu tidak mudah Ini harus Apa Diresapin Untuk setiap calon Mahasiswa Termasuk Bagas juga kan Masih pemula Student collect Nanti lulus Baru kuliah Kuliah di Jerman Itu tidak mudah Banyak yang berguguran Statistik Yang saya baca Dari KBRI Di sini juga Ada juga Untuk mahasiswa Indonesia Yang berguguran Di tengah jalan Juga banyak Nah itu kan sayang Maksudnya itu banyak Yang sudah Kita korbankan Termasuk juga kan Dari dukungan Orang tua Nah intinya Ya harus Fokus Nah intinya Fokus Dalam artian Kita harus tahu Prioritas mana Yang jadi Pilihan kita Saat kita Kuliah nanti Ya jelas Studi Belajar Itu kan harus Jadi prioritas Kemudian Berorganisasi itu Boleh Kerja partan Juga itu Boleh Cuman kita harus Tahu batas Waktunya Manage waktunya Dengan baik Terus Banyak-banyak Minta doa Dan restu Dari orang tua Misalkan Kalau kita Nanti Setiap Mau ujian Bahkan setiap Sehari juga bisa aja Kalau gak Bosan Kalau misalkan Ada momen-momen Yang penting Seperti ujian Atau momen-momen Misalkan Presentasi Atau momen-momen Apapun Misalkan yang penting Untuk masalah perkuliahan Biasakan kita untuk Menghujungi orang tua Minta doa restu Agar dimudahkan Agar dilancarkan Nah itu sih Dan Yang saya Tadi Katakan Terkait Relasi Hubungan Dengan komunitas Baik di Sesama orang Indonesia Bahkan Jerman Kita boleh Tapi tahu batasan Artinya Apa yang bermanfaat Untuk kita Kita ambil Apa yang tidak Berfaedah Untuk kita Yang kita tinggalkan Itu sih Oke Luar biasa Terima kasih banyak Masih maaf Atas semua Ceritanya Ya harapannya Semoga Video ini Bermanfaat Buat teman-teman Semua yang sedang Berproses Lulus ke Jerman Ataupun Yang baru Memulai proses Ataupun Bahkan Yang baru Kepikiran Aku mau kuliah Ke Jerman Harapannya Kalian bisa Mengikuti Jejaknya Mas Kimam Bahkan bisa Lebih baik Dan Bisa lulus Kuliah di Jerman Oke Oke Terima kasih banyak Buat teman-teman Semua Yang Mungkin Mau berlangganan Di konten Konten aku Kalian bisa langsung Subscribe Ke channel ini Atau mungkin Ada saudara Teman-teman Kalian yang Mau Kuliah ke Jerman Dan butuh informasi Tentang kuliah Ke Jerman Kalian bisa Share Oke Oke Benang Keming Baik Inan Put Ira Of Mem Sangka Dis Dan Auf Wiedersehen Tchuuu 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 I'm tied to the scene Out on stage Here on screen Okay It's a dream And I pray As a team One day If I want it Then I'll get it Head down Don't regret it Push myself To the name If I play it Then I'll win it I'll